Nah oke sampe rasun semuanya, jadi kali ini saya bakalan review temen-temen sekaligus juga tutorial pasangnya Dan disini udah ada paha rem temen-temen, nah ini tuh kayak model Nui Petir ya, cuman ini bukan original Nui Soalnya yang Nui nya tuh harganya mahal banget ya, di atas 100 ribu gitu ya, kalau gak salah 135-150 ribu gitu ya, tergantung tokonya Nah sedangkan ini tuh dia mereknya apa ya, saya juga kurang tau tulisannya Thailand gitu Dan harganya tuh jauh lebih murah temen-temen ya, ini saya dapetin kemarin harganya 35 ribu aja temen-temen Dan saya baru beli sekarang karena gitu ya, warna grey ini tuh cukup langka temen-temen Jadi jarang banget ada toko yang ngejual warna grey kayak gini Soalnya ya rata-rata sih toko ngejualnya warna silver temen-temen ya Dan ini tuh menghadapnya kebalik ya tuh temen-temen Jadi kita harus benerin dulu ya si ininya nih, ininya harus kita benerin dulu, kita buka Baru kita dibalikin temen-temen ya Tuh soalnya kalau misalkan kayak gini nanti dia menghadapnya ya ke depan temen-temen ya, bukan ke belakang Nah jadi kita ada PR sedikit ya, harus ngebalik dulu si posisi kepalanya temen-temen Nah oke sekarang kita langsung aja ke pemasangannya Nah pertama kalian harus kencangin dulu rem kalian, temen-temen disini saya pake mur 10 Nah selanjutnya kalian buka knalpot kalian dan buka velgnya juga temen-temen Kalau di Yamaha sih itu cukup gampang temen-temen ya, tinggal buka langsung aja Nah kalau misalkan di beat ini harus buka knalpot, buka velg gitu ya, cukup agak ribet sedikit temen-temen Nah kalau misalkan udah dilonggarin kayak gini, kita stunner 2 in lagi temen-temen ya si motornya Dan juga longgarin lagi si paha rem yang udah dikencangin tadi temen-temen Nah oke yang terakhir kita juga harus buka juga temen-temen si kampas remnya ini ya Soalnya nanti bakalan digeser dulu si asnya sedikit temen-temen ya Jadi kita harus buka sedikit kayak gini, nah baru bisa dibuka si baremnya temen-temen Nah kalau misalkan si paha remnya masket nggak mau lepas Kalian cukup getok aja temen-temen pelan-pelan sampai si asnya ini keluar sedikit temen-temen Nah jadi kayak gini ya Nah sebelum ke pemasangan paha rem baru, kita harus ubah dulu temen-temen ya Ini tuh kayak gini temen-temen ya, kayak ring gitu Nah kita ganti posisinya jadi kayak gini ya temen-temen Nah ya temen-temen ya Nah ya temen-temen ya Nah selanjutnya kita pasangin si paha remnya ini ke motor temen-temen ya Nah untuk tahapan pasangnya sama seperti tahapan pelepasan temen-temen ya Kita pasangin si baut 10 di paha remnya temen-temen Nah dan tahapan selanjutnya kita pasang lagi si velaknya temen-temen dan juga pasang lagi si murodanya Nah tahapan selanjutnya kita pasang lagi si velaknya temen-temen Tahapan yang terakhir kalian kencangin lagi temen-temen ya si paha remnya ini pakai mur 10 temen-temen seperti cara yang pertama tadi temen-temen ya Lalu kalian kencangin lagi si murodanya dan pasang lagi kenal pot Nah oke jadi ini dia temen-temen hasil dari pemasangan si paha remnya Jadi sebenernya gampang-gampang susah gitu ya Sebenernya nggak susah sih cuma ribet aja temen-temen ngeganti si paha remnya ini Padahal ya cuma ganti paha rem gitu ya Tapi kita harus lepas nalpot dan juga si pelaknya ini temen-temen Jadi agak lumayan sedikit ribet Nah oke jadi itu dia temen-temen untuk konten hari ini semoga bermanfaat Jangan lupa di like videonya komen juga kalau misalkan ada pertanyaan seputar video ini Jangan lupa juga di subscribe temen-temen channelnya oke Sampuratur